Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau Bosda Kota Batu sebanyak 20,4 miliar rupiah tahap pertama cair. Total ada 344 sekolah sekota batu yang menerima kucuran bantuan tersebut. Jumlahnya pun mengalami kenaikan sebanyak 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemberian secara simbolis pencairan Bosda tahap pertama ini diberikan kepada masing-masing kepala sekolah di Geraha Pancasila, Balai Kota Amongtani, Kota Batu. Penyerahan diberikan oleh Wali Kota Batu Dewan Terumpoko. Selain itu, Wakil Wali Kota Batu Pungjul Santoso, Ketua DPRD Cahyo Edi Purnomo, Wakil Ketua Satun DPRD Nur Rahman, Wakil Ketua Dua DPRD Hari Danang Wahyono, Ketua Komisi Cendidik Mahmud, dan Kepala Dinas Pendidikan Mistin ikut menyerahkan secara simbolis pencairan Bosda. Dari bantuan tersebut, rinciannya adalah untuk SDMI Negeri Swasta mendapat 25.000 persiswa per bulan dalam setahun, dengan jumlah sekolah sebanyak 89 sekolah. Sementara untuk SMP MTS Negeri Swasta mendapatkan 35.000 persiswa per bulan dalam satu tahun dengan 30 sekolah, sedangkan SMK Negeri Swasta mendapatkan 200.000 persiswa per bulan dalam setahun. Dan untuk SMA Negeri Swasta mendapatkan 120.000 persiswa per bulan dalam setahun, dengan jumlah sekolah SMA-SMK sebanyak 27 unit. Bosda sendiri naik sebanyak 20 persen untuk tahun ini. Kenaikan ini merupakan upaya dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Kota Batu. Selain itu, kenaikan anggaran ini juga sesuai dengan kebutuhan siswa, misalnya untuk ekstra kulikuler dan kebutuhan lainnya. Ya, untuk SD dan SMP naik. Naik berapa persen? Prosentasinya naik kira-kira... 20 persen? Kira-kira 20 persen. Itu kenapa, Bu? Sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan, jadi fasilitasnya kita lebih penuhi agar lebih punya standar yang berat. Kemudian, ekstra kulikulernya seperti itu. Agar supaya, ya seperti saya sampaikan tadi, kualitas pendidikan di Kota Batu tidak jauh beda bahkan sama dengan kota besar lainnya. Diharapkan dengan kenaikan Bosda ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kota Batu, sehingga dapat meringankan orang tua yang tidak mampu. Pendidikan sendiri merupakan prioritas yang diutamakan bagi Pemkot Batu, supaya kualitas pendidikan di Kota Batu lebih maksimal. Dari Kota Batu, Punggian Siska melaporkan.